Halo sahabat semua pecinta otomotif kali ini kita akan coba membedah karburator virosa, nah seperti yang terlihat pada gambar saat ini terdapat karburator virosa yang kita belah terdiri dari dua bagian ini adalah bagian atas yang saya cabut ini adalah pompa akselerasi pompa akselerasi ini berfungsi sebagai pemompa bensin saat pedal gas tiba-tiba diinjak, untuk teman-teman kalau misalkan pagi-pagi mobilnya susah hidup, kan coba gasnya dikocok-kocok tuh, nah itu bensinnya itu dia akan keluar melalui pompa akselerasi ini sehingga mobil itu bisa menjadi hidup, kalau mobilnya susah hidup sudah bisa dipastikan bahwa pompa akselerasi ini tidak bekerja dengan baik, silahkan karburatornya dibuka kemudian dicek apakah pompa akselerasinya itu bekerja atau enggak ketika gas dikocok-kocok ya tentunya nanti akan terlihat di atas karburator itu bensin itu akan menyembur keluar dari lubang yang dengan pompa akselerasi nah, lubangnya bisa dilihat di situ ya, terdapat sebuah seperti pipa kecil nah itu ada lubangnya ya kemudian bensin itu akan keluar dari situ ada ke situ yang perlu diperhatikan itu adalah nanti ada sebuah pemberat ya dan sebuah gotri nah itu jangan sampai gotri-nya itu hilang ya karena kalau gotri-nya hilang pasti nanti pompanya tidak bekerja dengan baik nah itu lubang untuk pengeluaran bensin ketika pompa akselerasinya di dekat disitu kan ada sebuah klep ya atau karet yang terdapat di pompa akselerasinya coba diperhatikan karetnya itu sobek atau gimana gitu ya ketika pedang gas diinjak dan bensin tidak keluar dari lubang pompa akselerasi kalau misalkan lubangnya mampat atau apa teman-teman bisa langsung ditusuk aja tuh lubangnya agar lubang tersebut tidak mampat dan bensin bisa keluar dari lubang tersebut caranya cukup mudah tinggal ambil sebuah kawat yang kecil gitu misalkan dari kawat bekas kabel gas ya kemudian kita klok solok lubangnya agar bensin dapat mengalir nah oke teman-teman jadi untuk teman-teman yang memiliki mobil perosa kemudian pagi-pagi susah hidup coba cek dulu deh buka tutup filternya kemudian pedal gas diinjak-injak apakah bensinnya keluar kalau bensinnya tidak keluar dipastikan bahwa pompa akselerasinya itu bermasalah sehingga harus kita cek dan kita bongkar oke sekian terima kasih kemudian kemudian